Fuji Utami alias Fuji Salting dapat pemelaan dari Al-Ghazali Usai disinggung Tissabiani Aura Maghrib. Seperti yang kita ketahui Tissabiani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Kekasih Duljailani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissabiani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Albiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap, namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tissabiani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissabiani menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissabiani sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissabiani. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tissabiani mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tissabiani. Terakhir, Tissabiani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tissa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on camp, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu kasus penggelapan uang Fujianti utami alias Fuji akhirnya menemui titik terang. Tersangka bernama Batara yang merupakan mantan Meneer Fuji telah ditahan di Polres Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan telah mengkonfirmasi penangkapan tersebut. Benar, kami sudah menahan saudara bah, kata Andri Kurniawan dihubungi awak media, Jumat, 5 Juli 2024. Batara ditangkap pada Sabtu, 29 Juni 2024. Saat ini statusnya sudah resmi sebagai tersangka kasus penggelapan uang. Tersangka Batara ageng membenarkan uang nominal Rp 1.312.997.100, kata Andri Kurniawan. Uang Terima kasih telah menonton!